Jadi mereka nonton petualangan Sherina di OTT Terus ibunya nih atau bapaknya yang semuran gue nih yang kayak Itu loh, itu Sherina Kayak maksa gitu, itu gitu Gue yang kayak, gak apa-apa it's okay Terus anaknya yang kayak Lu anak cowok umur segitu kayak ibu dicepuk gitu kan Biarpun dicepuk, tapi kayak seru gitu Sherina Hai Terbi Tas udah damas udah, kita kayak baru ketemu Halo Salam kenal, saya Derbi Thank you udah diundang Lama ya kayaknya sampe kita mau mulain ya Kan mbak ada minis dulu Gue jangan dicekin kan karang-karang Lu boleh ini ya Boleh-boleh, Sherina aman ya Siap pengudara Siap pengudara Gimana apa kabar, Derbi Sherina apa kabar Baik-baik Baik, semangat, happy Can't wait to tell you stories Kelihatan happy banget sih Kelihatan happy dan tidak capek sih Sherina Apa itu capek? Iya gak sih Gak ada di kamus kita capek Kayak excited banget gitu Gimana, kalian udah berapa bulan ini Seperti ini Muter kemana-mana promo Kita udah sekitar dari 2019 Ini kita seneng banget kedatangan Derbi dan Sherina Karena ini kan rata-rata di kantor ini Ya sempuran Ya gue paling tua sih disini Jadi di bawah gue Lu tuh kelahiran berapa sih kalau gue boleh 90 Hah? Bohong lu paling tua Emang kalian-kalian kelahiran tahun berapa? 90-an mereka Lu berapa? Lu? Diam Lu? Lah sama lah gue 96 Kenapa? Enggak dong Eh lu tuh kelahiran tahun berapa sih? Kita berdua 90 Kita bertiga Kita bertiga Oke kita paling tua sekarang di gedung ini Jadi menurut gue ya Orang yang sumberan kita Gak 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 yang paling tua di gedung ini Orang sumberan kita Kayaknya di Indonesia hampir Hampir pasti gak ada yang gak kenal kalian Gue dulu Aduh ini dibilang gak ya Ngaku gak gue ya Ayo dong Udah ngomong gitu harus ngomong dong Gue punya poster kalian di kamar gue Serius Masih ada gak? Yang gak Yang kayaknya gak ada ya Semoga gak ada ya Udah berapa orang yang bilang kayak gitu ke kalian? Baru lu Baru lu Thank you banget Thank you banget Mungkin lu doang yang confess Gue gak punya foto lu sih Dar Oh cuma Syirina ya? Sejujurnya sih gue gak punya foto lu Yaudah hari ini kita foto Gue kasih ya Kalian gimana kabarnya setelah Beberapa puluh tahun yang petualang serian itu 23 tahun ya? Itu sepanjang selama itu Lu masih kontakkan gak sih sebenernya? Masih Kita gak pernah stop temenan Dari kita pertama petualang serian yang satu itu Kita gak pernah stop temenan Tetep intens Iya Gini ada beberapa momen juga yang sama-sama sibuk Syar sempet keluar negeri Gue sempet keluar negeri Ada yang gue juga lagi sempet ada syutingnya Kita ada sempet momen-momen yang emang Gak main terus-terusan gitu Tapi setiap kali kita ada waktu kita masih ketemuan Pasti jalan bareng gitu Tapi kan orang-orang temenan tuh ada aja kadang dramanya kan? Kalian gak ada Gak ada pernah berantem gak sih? Kita bikin aja kali ya dong Atau adem aja dari dulu gak kenapa-kenapa? Dari dulu sih gini-gini aja kita Gitu-gitu aja? Lo pertama kali dihubungin buat petualang seriannya 2 Itu kapan tahun berapa? Sebenernya ini harusnya lo yang ceritain Ya udah Jadi awalnya 2018 itu gue ada proyek film musikal yang gue kerjain sama kakak gue Oke Kiranya Munaf Rendah banget ya Suara gue ya barusan Jadi suara saya Altitude Ini kayak kita salah nih hari ini pake top gun nih jadi Wah gue bangga banget banget sumpah Lo nyampe Oke oke Enggak Jadi 2018 itu Gue sama kakak gue itu memang lagi mengerjakan sebuah proyek film musikal Oke Dan kita pengen banget ngobrol sama Gue manggilnya Tante Mira nih Karena kita dari kecil sama Tante Mira Tante Mira terus mana Soal proyek ini Dan Tante Mira Lesmana ternyata at the same time juga Pengen ketemuan Oke Jadi ketemulah kita Tante Mira itu Ternyata mau bikin remake-nya petualangan Sherina Jadi bukan sequel sebenernya Oke bentar Yang ketemuan kita ini Derby diajak gak? Gue? Enggak Sorry ya Lo ntar dulu ya Belum Belum nyampe gue Oke 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 Sampai mana kan gue sampai lupa Mau bikin remake tadinya Mau bikin remake Terus Oke Dan at the same time Tante Mira dan Om Riri itu lagi ngerjain bebas Film bebas And then Akhirnya selama setahun itu kita ngobrol-ngobrol Dan Tiba-tiba yang tadinya bercanda makin make sense 2019 Gue ingat Desember Itu kita decide kayaknya let's do this one Petualangan Sherina 2 Itu sampai 2019 Sampai 2019 Lo belum diajak tuh pas itu Ngobrol-ngobrol Udah ngobrol Gue udah dikasih tau Akhirnya diajak ya Gue udah colongan dari 2018 Karena kita selalu curhat Kayak misalkan Gue curhat sama dia soal Apa yang lagi gue kerjain gitu kan Terus lo juga waktu itu sebelum Even sebelum lo beranget ke Singapur Gue udah tau Terus lo ke Singapur Lo ngobrol kita Lo sebelum beranget ke Singapur Gue udah cerita mau bikin itu kan Terus kan waktu yang kita ketemu di Singapur Lo lagi jalan ini Terus lo bilang Lo mau ketemu sama Omri sama Tante Mira Tante Mira waktu itu nyusul ke Singapur Karena kayaknya Ya itu lah Tapi dia kaget gak Maksudnya yang dari tadinya Dia pengen bikin remake Tiba-tiba lo malah Nawarin sequel Dia nya gimana pertama kali Emang Dari B masih mau Kata gitu ya Kayaknya gitu salah satunya Cuman Not to speak for her gitu ya Kayaknya kalau Tante Mira Alasan kenapa waktu itu Gak langsung kepikiran Untuk bikin sequel dulu-dulu ya Itu karena Film petualangan Sherina Mau bagaimanapun juga Film anak-anak musik Anak-anak Kemudian Tante Mira Dan Omri ini sudah mempunyai slate Film-film lain Dimilis ada ADC Terus ada G waktu itu kan Dan ketika Misalkan mau revisit petualangan Sherina lagi Si Sherina sama Sadam Dan derbingnya ini udah Remaja Udah mempunyai fase sendiri Jadi oke cerita itu Mungkin udah gak bisa di Apa namanya revisit Makanya dia mau bikin Remake Dengan aktor-aktor yang Muda Yang anak-anak Yang sepantaran Sherina dan Sadam dulu Dan ketika kita bilang gitu Baru mungkin kepikiran kali ya Oh mungkin kalau misalnya sudah dewasa Maybe Dan along the way gitu Kita ngobrol-ngobrol Ternyata ini justru Bisa menjadi Relate kepada Audience petualangan Sherina pertama Yang tumbuh bersama kita Jadi vibesnya seperti itu Akhirnya udah makin ngerucut tuh Oke kita bikin sequel aja Itu 2019 2019 Desember Terus sampai akhirnya jadi Yaudah deh kita seriusin deh 2019 Desember Jadi immediately setelah itu Kita langsung masuk ke bagian Story development Itu udah pandemi belum sih Sebelum Jadi gue sempet balik Kita sempet bikin teaser dulu Kita udah ada teaser Bertualang kembali 20 tahun 2020 20 tahun bertualang kembali Oh karena pada mau ngejarnya waktu itu Momen 20 tahun 20 tahun lucu banget Tapi akhirnya Kepotong gara-gara pandemi Yes Baru bisa syuting 2022 Tiap tahun tuh kita cuma bisa wondering 2020 gitu Udah kali ya Cuma 3 bulan kali ya ini Ternyata tidak 2021 bisa gak ya syuting Ternyata tidak Dan selama periode itu Akhirnya kita hanya melakukan Apa yang bisa kita lakukan Yaitu mengembangkan scriptnya Sampai 20 draft 20 lebih 20 lebih draft Cuman ya Karena kita terus mikir gitu Misalnya 2021 gitu Kayak kita bisa dishooting Kalau misalnya kita adjust dikit Ini, ini, ini Kita turunin Kita kurangin Tapi setelah Aduh sayang banget Karena I know people have been waiting Kita gak mau gak sih Yang akhirnya di Sebenernya seharusnya Potensinya sebesar ini Kita kurangin Karena hanya Karena ingin syuting Oh ya ini Jadi di Petolang Serina 2 Serina ini Lo jadi apa aja sih Musik director Apalagi Kayaknya tadi banyak Kayaknya yang diperulin Musik director Musik director Jadi Sherina M. Darmawar Oke Sama ikut di story development Dari awal Sama film scoring Sama film scoring Lo ikutan juga gak? Engga Gue hanya jadi sadang Gue itu hanya jadi penyemangatnya diajak Enak ya kerjaannya Nanti kita lanjut Seru-seru lah Cuman maksudnya Gimana sih para tante Jadi Gue lagi salah Salah mulu Karena memang Porsinya besar sekali Sebagai aktor Misalkan tanpa yang lain Gue dan Sadam pretty much We're in Every scene Dan Persiapannya panjang Tapi gak ada yang ngalahin lu sih Ada yang ngalahin lu Kita semua bangga sama lu Makasih Tapi sampai udah post pro Dia udah beres nih Udah Lo masih lanjut kerja Masih Dan ya literally jadi kayak sekolah film sih Gue ngerasanya Gue ngerasa selama Itu emang pengalaman yang gue butuhkan Karena emang sebelumnya gue pengen ngerjain film musikal juga Dulu pas di Petolongan Serena 1 Lo udah jadi Serena aja disitu kan Terlibat sama yang lain gak waktu itu musik segala macam gak sama sekali Nyanyi aja Nyanyi aja Nyanyi karya-karya indahnya Almarhum Om Elfa Assyoria Nah ini kan beda banget ya produksinya Menurut lo nih Lebih berat ketika lo produksi ini Dengan semuanya itu Tapi lo udah dewasa Atau yang dulu lo jadi talent doang Tapi lo masih kecil Ya inilah Karena gini maksudnya Even gue ngebayangin tanpa Misalkan gue aktor Misalkan porsi gue sama nih dengan yang dulu Ya ya Serena Acting Itu berat karena Kita sekarang sudah mempunyai standar ya Ya Kepada diri kita sendiri We are our harshest critic gitu Kalau dulu pas masih kecil mana Mikir kayak gitu Ya 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 Dan kadang-kadang justru itu yang dibutuhkan Untuk memberikan yang terbaik gitu Ya Apa namanya naluri bermainnya gitu Ketika masih kecil Kita bahkan at some point gue beneran Kayak kadang gue gak ngerasa lagi syuting Gue gak tau gue disitu ngapain Cuman main-main aja tiap hari Doing the stuff that I love Nari-nari sama temen-temen Nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi Jalan-jalan Marah-marah gitu kan Itu seru banget kan Terus ke alam Jadi itu happy gitu Kayak main-main gitu Nah sekarang Kita conscious kan Kita conscious to We want to do a good job Especially kita tau petualangan syirna itu Ada yang nunggu nih Gitu Jadi we don't wanna mess it up Ya Even though pada akhirnya ketika kita terjun ya Kita akhirnya bermain aja gitu Kita usaha sebisa mungkin Dan gak ada waktu untuk mikirin Doubt Atau keraguan-keraguan itu Tapi ya tetep aja ya Pasti lebih berat Dan persiapannya panjang Dan kali ini ada Karena stake-nya itu lebih tinggi gitu ya Gak sekidi yang dulu So we did a lot of action scenes Jadi bukan hanya koreograf nari Tapi koreograf Fighting juga Medannya jauh lebih berat menurut gue Banyak adegan action juga Yang maksudnya bukan fighting ya Tapi action gitu juga banyak Ini dia porsinya dia Ada sampe mobil meledak-meledak gitu Oh pesawat kita Ini kita balik kesini lagi Bentar-bentar Ini gue taruh dikit ya Petualangan seriennya satu ya Der Dari petualangan seriennya satu Core memory lo nih Yang paling lo inget Scennya apa sih Mungkin pas shootingnya Atau pas udah jadi filmnya Pas Gus jatoh itu ya Lo jatoh Gus Gak lo Kok lo gak gak sih Gak gue tau Tapi gue gak mau kesana Lo keren loh Kenapa lo jadi gue ya Kenapa lo sekarang jadi gue Tiba-tiba Sorry guys gue minum Air putih nih air putih Lu isi apa sih Tidak parah Gimana gimana Apa yang paling lo inget Gue tuh inget banyak banget Kemarin kita baru sempet gak lama bahas Kayak gue masih banyak banget Memori-memori yang gue inget Dengan jelas gitu Dimana tempatnya kayak apa Kayak pertama kali ketemu Share di kantor Gue gak inget men Sorry banget Sampai gue nanya sama Om Riri kemarin sama Tante Mir Tata bener kan yang gue bayangin Layout kantor Ini ingatannya kuat banget sih Parah Gue inget kita di Situ Patenggang Lu jatuh Gue inget itu Karena itu di filmnya juga ada Yang paling gue inget Dari petualangan si Arina 1 Gue tau lo mau jawab apa Apa? Pas si Arina cium Iya betul Itu juga salah satu core memory gue Kalau menurut gue itu gemes banget Kita udah datang ke jendela itu Kita benci banget sama lo Lo tau kan Der? Lo tau kan Der? Satu Indonesia Cowok-cowok benci sama lo Maafin Maafin Tapi lo mengingat itu juga Soalnya kan lagi umur segitu kan Lagi umur segitu itu kan Sangat berarti Der Dan Dan itu Dan itu Dan itu juga shootingnya kita juga gue inget banget Lo pas shooting dicecein gak sih? Iya lah pasti Dicecein orang Dia sempet kejeduk Karena sebel dicecein Apa sih ya apa sih Terus kejeduk Lo soal ide gak Salah-salah biar diulang Sampai 14 kali Enggak men itu mah gue juga udah nervous lah Udah gue juga anak umur segitu Was that the first time? Lo pertama kali itu beneran? I think so ya I think so ya Lo pertama kali di cium Wah Tante Mira om Riri gimana nih Makin kesel kita sama Derby Gak kita kesel sama Sadam Itu lo pertama nyium gak Tebby? No comment Gue gak tau sih gue kesel sama Sadamnya atau sama Derbynya Cuman kita kesel Kita satu Indonesia kesel ketika Scene itu Apa yang lo rasakan ketika itu? Wah kalau itu pasti Malu Malu nervous gimana gitu Gak gak Malu nervous seneng loh Seneng lah Malu nervous seneng lah Maksudnya Lo anak cowok umur segitu Kayak ibu dicebu gitu kan Biarpun dicebu Malu Tapi kayak seru Namanya anak kecil ya Tapi tetep malu men Malu banget gitu Maksudnya itu menurut gue Kayaknya dari semua penoncernya satu Kayaknya waktu gue kecil itu Salah satu adegan yang paling susah Sebenernya buat Dan lo harus terket Dan gue harus makan Karena kan pasti buah senyum ya Sedangkan gue acting asma Gue rasa itu yang gue inget sih Mungkin pasti karena malu Malu atau malu-maluin? Kita-kita Malu apa? Malu-maluin Brad Ya malu-maluin Brad Gue mau wakil yang lain Karena ketika nonton itu Itu bisa loh gue Kita kesel sama lo Paling kita gak kenal sama lo juga Lo gak kenal sama kita juga Tapi Kesel sih ada sih Kita kayak Ini kan waktu itu Serina Pacar hayalan bersama Satu Indonesia Maksudnya ya Anak kecil ya Gue baru tau ini guys Gak-gak-gak Tapi tapi ini Maksudnya Kita mengidolakan Kalian semua Ketika itu kan Ya makasih Gue gak Gue gak Gue public enemy ya Tapi jadi kesel sih Ketika itu Kok kayak masih ada Dan damenya sih masih ada Jadi mumpung disini Kalo bisa menyalurkan Sebenernya hari ini Tadi rencananya cuma share doa kan Cuma karena Dibetak bareng sama Dermi Ya udah oke kita move on Aku jadi basket deh Share Dan B Kenapa Kalimantan Itu sebenernya pertanyaan Gini Bisa ke Share Oke Jadi Gue udah beberapa kali Suka diajak Sama BUSF Borneo orangutan Survival Foundation Untuk Ikut melihat Tempat rehabilitasi Orangutan mereka Oke Jadi disitu gue di edukasilah Mengenai pentingnya Orangutan di aku sistem Terus gue diajak Pelepas liaran Jadi gue beneran ikut Traveling dengan mobil Berjam-jam di hutan Kemudian kita bareng-bareng Bersama-sama Melepas orangutan Yang sudah direhabilitasi Oke Dan itu Menjadi pengalaman Yang luar biasa banget Buat gue Gue beneran terbuka banget Matanya gitu ya And then Itu udah beberapa tahun sebelumnya Terus ketika Kita lagi Di tengah-tengah Belum bikin decision Untuk ngerjain film Petualangan Sherina Kedua sebenernya Ada Ada opening lagi nih Untuk Yuk Sher Mau gak Kita Lepas liaran Lagi gitu Kita ada Tiga orangutan Atau ibu dan anak Kok ada Tiga sampai empat orangutan Terus aku langsung mikir Maybe I should ask Om Ririan Tante Mira To come with me Karena I know Walaupun begitu Mereka jiwa petualangan Banget gitu kan Lebih daripada Sedang Lebih daripada kita Sebenernya gitu Dan akhirnya Mereka Mau ikutan Semangat banget Jadi akhirnya kita bareng-bareng Melakukan pelepas liaran Naik perahu klotok Lima sampai enam jam And they survived Me not so much But we did it Dan Ternyata mereka juga Terinspirasi banget Dengan keindahannya Bentar Gue mau potong dikit deh Gue mau potong dikit deh Again Waktu itu Derby gak diajak dong Derby gak diajak Der sorry ya Sorry ya Gak apa-apa Gue seneng banget Karena kan gue dendamnya Malu udah 20 Kita dendam 23 tahun ya Jadi ketika ada kesempatan Menjatuhkan lo Akan gue menggunakan Gunain Gue kasih Gue kasih mejanya Oke Jadi Ntar yang mana ya gue tadi ya Oke Jadi mereka Suka banget Dengan pengalamannya Dan akhirnya Kita jadi terinspirasi Untuk Menggunakan Kalimantan Sebagai salah satu Memasukkan unsur Kalimantan lah Dan aku juga Sepengetahuan aku Miles itu juga Kalau syuting tuh Suka menchallenge diri mereka Untuk di tempat-tempat Yang belum pernah sebelumnya Kayaknya mereka tuh Di Kalimantan baru bikin Apa ya Dokumentary I think Dokumentary I'm not mistaken Dan ketika Mereka melihat langsung gitu ya Lokasinya Langsung Disini nih Kayaknya menyenangkan gitu Dan Perlahan-lahan kita build story-nya Dan of course Orang-lahan menjadi elemen Yang sangat penting di ceritanya Karena We really did connect Banget gitu loh Dengan peran mereka di ekosistem Dan yaudah Dan secara musik juga Menarik banget Untuk di eksplor gitu ya Instrumen tradisionalnya gitu Yaudah sih gitu sih Akhirnya di Kalimantan kita Berapa lama sih kalian syutingnya? Total 4 bulan Itu production day-nya Syuting day-nya itu Kita di 50 hari Nginep di mana gitu? Hotel Hotel di Palangkaraya ya Di hotel Tapi dari Palangkaraya Kita masuk ke Tumbangkaman tuh Sekitar 6-7 jam Dari Palangkaraya Itu kita nginep ada di Di Wisma Di Wisma gitu Rame-rame di Mesh Tapi gak ada momennya lo Harus camping atau apa gitu? Enggak Enggak sedalem itu ya Sempatnya Enggak dalam Tapi kebetulan ada Wisma itu Jadi kita memang Setanya di situ Gak harus camping Jadi sebenarnya sih Kalau misalkan memang Ikutan pelepas liaran Yang beneran pelepas liaran Itu beneran ada Momen-momen campingnya gitu Cuman karena kita bawa Kru film Dan logistik Jadi pada akhirnya memang harus Di tempat yang Di tempat yang bisa Memfasilitasi segala macem Kebutuhan itu gitu Iya Iya Nah ini kan tadi Ini gue dikasetau tim gue nih Dulu itu pas Petolongan Serina 1 Oh disitu contohnya Oh disitu contohnya Mau nombakin Jadi katanya Jadi katanya Mas Riri itu Punya trompet Punya trompet untuk jadi alarm Buat manggil kalian dulu Ketika Serina Petolongan Serina 1 Iya Lo inget gak sih? Itu toa kayaknya Kayaknya gue se-oblivious Dan se-rese itu Karena kita main mulu Kita lebih nyebelin Dari trompet kayaknya Kesian ya mereka Mungkin karena itu Gak mau cepet-cepet bikin sequel kali ya Jangan ajak derby mas Serina Cape banget Karena memang Mereka berani banget sih Aku sangat-sangat Maen keberanian Tante Mira dan Om Riri Karena It was their first feature film Dan mereka bikin musikal Sama anak-anak pula Sama anak-anak Pokoknya yang paling challenging Untuk syuting adalah Dibilangin kan di film school Jangan anak-anak Atau haiwan gitu kan Dan anak-anak dua ini Kayak haiwan gitu Jadi mereka Luar biasa sih Dan jago banget Om Riri Akhirnya beberapa kali Emang sangat bisa menghandish Dengan anak-anak Laskar Pelangi Iya, iya, iya Gitu lah Oke, soundtrack Soundtrack Nah, ini nih Ada berapa lagu? Total ada berapa lagu? Total ada tujuh lagu Dan Kita sudah Preview ya Bukan preview Kita sudah merilis Salah satunya Ya kemarin Mengenang Bintang And then tanggal 21 nanti Kita akan rilis satu Satu album Lagu-lagu lainnya Oke Ada beberapa yang mungkin Yang Ada sekitar beberapa lagu yang Banyak lah pokoknya kita rilis Cuman Ya gitu deh pokoknya Gimana sih Jadi gini Jadi gini Jadi gini Jadi tanggal 21 kita akan rilis beberapa lagu Tapi ada dua lagu Emang boleh ngomong dua? Boleh 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 Oke Gimana kalau dikut Jadi Ada berapa lagu yang tidak dikeluarkan dulu Tapi banyak yang kita keluarkan Tapi banyak Karena menurut kita itu biar Beneran experience-nya ketika nonton di Bios Ya ya Lagi yang paling lo suka yang mana? Wah Susah banget ya Saat ini sih gue suka banget dengan single mengenang Bintang Gue suka single mengenang Bintang Tapi tempat syutingnya mengingatkan Dendam sama gue ya? Mengingatkan betapa bencinya kita sama Derby Jadi Tapi emang itu maksud gue Kenapa kita masukin bosnya Supaya banyak yang benci lagi Kok lo mau di benci? Enggak gue bercanda Enggak bencinya benci-benci gemes gitu lah ya Jadi kita abis ini gak facepan bareng dong ya Lo tapi masih Sebelumnya lo masih nyanyi lagi gak sih akhirnya? Enggak Itu jadi salah satu yang bikin gue nervous banget Itu adalah gue nyanyi lagi disini Terakhir Ya gue gak tau ya Kalau gue salah benerin Datang lagi Itu It's a beautiful song lo Bagus banget Bagus banget itu lagunya Thank you thank you Gimana? Boleh di ini gini? Itu lagi jadi cari kita banget Om Igor lagu Om Igor loh Emang aku suka lagunya Aku bilang dirimu yang begini keren Bagus bagus Lo juga bagus Lo kesulitan gak? Akhirnya lo harus nyanyi lagi Gue awalnya nervous Karena gue udah lama gak nyanyi juga Dan gue udah lama bener-bener gak latihan Gak apa gue gak ales vokal sama sekali Terus pas Tapi gue tenang Karena gue tau yang direct Bakal share langsung Terus udah gitu Gue emang ada kesempatan Untuk latihan lagi sama Vokal coach gue Kak Gboy Kak Gboy itu juga dulu yang megang gue Jadi gue Lumayan Tenang lah Ya 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 Itu kan dulu kan lagu yang paling ikonik Jagoan Feeling lo bakal ada gak yang Akan jadi saya ikonik itu? Itu beneran gue gak bisa prediksi ya Cuman gue pengen Lagu-lagu yang ada di WST ini Bisa membantu teman-teman untuk Merasakan kembali vibes yang Indah yang dikaryakan oleh Om Elva dulu Walaupun memang Yes 23 tahun telah berlalu Yes ada elemen yang baru Harus tetap Tapi tetap ya vibes Petualangan Sherina itu tidak bisa Tiba-tiba terlalu jauh dari situ juga Nah ini nih Petualangan Sherina setelah 23 tahun Bakal berubah gak sih karakternya? Sherina yang kecil Gue gak tau itu boleh dispil gak sih? Mungkin kita kalau misalnya stick Dari yang di trailer dulu kali ya Di trailer dulu kita udah bisa lihat Kalau Sherina ini sudah Tumbuh menjadi seorang Wanita karir Dimana dia berprofesi sebagai Seorang reporter yang bekerja di lokasi Langsung gitu ya Jadi itu mungkin Ketimbang perbedaan kita bisa melihat Similarities dengan ketika dia masih kecil Jadi gue rasa The reason kenapa kita akhirnya membuat Keputusan untuk menjadikan Sherina jurnalis Karena itu yang paling make sense Dia kecil itu Punya rasanya Yang gak juga sih bisa aja Sherina jadi artis tiktok Oh bisa sih Mantemi Kita kan gak ada yang tau ya Nasib ya Tapi mandi sekarang kita stick kepada yang sudah dibikin Sudah terlanjur dibikin jadi jurnalis Gak sempat syuting dibenerin lagi Tapi jadi jurnalis itu Dia mempunyai rasa ingin tau yang sangat besar Terus Dia itu membuat keputusan dengan sangat cepat gitu ya Dia beradaptasi dari Jakarta ke Bandung Dia langsung punya temen-temen gitu Dan dia call out yang dia gak setuju So I think itu adalah kualitas Quality dan personality trait yang dimiliki oleh jurnalis Yang di lokasi Yang harus Yeah Diling dengan berbagai hal yang gak terduga gitu Tapi mungkin perubahan paling bisa dilihat di Sadam Sadam Kenapa Sadam? Kita gak mau tau sih Kita gak mau tau sebenernya Tapi yaudah kenapa Sadam? Jadi gini Sadam semenjak dicium sama Sherina di bos ya Oke 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 Sadam Apa bedanya Sadam yang setelah dicium itu Masih anak mami gak sih? Gini gue gak bisa cerita banyak juga Gue cuma bisa cerita based on trailer Tapi bisa kelihatan kalau misalnya Sadam itu kan dulu Bully di sekolahnya gitu Iya Setelah dicium sama Sherina dan bersahabat sama Sherina Iya Iya oke 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 poinnya setelah bersahabat sama Sherina Sadam itu mungkin terinspirasi dari Sherina Dia pengen jadi jagoan Iya Akhirnya dia yang tadi menindas yang lemah Sekarang dia membela yang Tidak bisa bersuara Satwa liar Karena kan pekerjaan Sadam sekarang itu Program manager di konservasi satwa liar Orangutan gitu Iya Aktivis Lo jadi aktivis disitu Eh di film itu Tato lo di cover gak sih? Enggak di cover Oh tato cover Full Di cover ya Di cover Jadi setiap pagi saya bangun 3.30 Yang lain masih tidur Itu ketika lo Ketika apa namanya Ditentukan jadi jurnalis nih Itu idolo juga gak? Yes Jadi kita itu Salah satu hal yang paling Pertama kita bikin keputusannya adalah Kira-kira pekerjaan Sherina dan Sadam itu apa Pasti ada opsi nih Lo boleh share gak? Apa aja opsinya ketika itu yang gak jadi? Gue udah agak lupa Tapi gue inget sempet ada ilustrator Ilustrator masih Terus Sempet detektif Sempet detektif gitu Karena dia kan yang nemu fotonya Sus Natasha dulu Pas masih kecil Umur segitu udah bisa memecahkan itu Bisa Ada apa lagi ya Kayak sempet Kayaknya Oh sempet karena Kita riset di BUSF Kita melihat Banyak sekali dokter hewan yang keren-keren Sempet mungkin baby she's a She has an interest in that gitu Tapi akhirnya ujung-ujungnya kayak emang jurnalis sih Kalau Sadam Lo bikin Lo bikin opsi apa untuk Sadam ketika? Artis TikTok Ada opsi apa untuk Sadam yang tidak terpakai di script akhirnya dulu? I think salah satunya lawyer Kayak gue sempet mikir dia jadi lawyer Yang bekerja secara pro bono kali ya Tapi Akhirnya kita Memutuskan untuk menjadikan Sadam Program manager Lebih punya authority gitu loh Yang tadinya anak mami Happy gak lu dengan karakter itu? Happy banget Happy banget Happy banget Lo kalau bisa milih nih Selain karakter itu Lo pengennya dijadiin apa Sama mereka disini? Sebenernya gini Karena gue Dapet ceritanya terus dari Sher Salah satu yang gue tertarik banget Sebenernya lawyer Itu juga gue tertarik banget Menurut gue juga seru gitu Terus tapi Pas gue dikasih tau Gue akan jadi program manager konservasi Itu menurut gue juga Ya wah gitu Ya 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 Karena jadi Perbedaan Sadam kejalanan Sadam besar Itu juga jadi jauh banget Dan itu Dan itu adalah kesempatan Tapi ini gue masuk akal gitu ya Banget Dan Dan gue juga jadi punya kesempatan Untuk kesana dan belajar Beneran Nah karakter lain nih Kan banyak yang baru tuh Ada Ardith Ada Shana dan lain-lain Mereka itu Dari siapa yang request Lu kah atau Waktu itu ide nyata Casting ya kah? Ya bukan Untuk ada karakter itu Kayaknya itu kita bareng-bareng develop sih Pas lagi develop aja ya? Pas development itu Kita masing-masing tuh Biasanya Suka submit sinopsis Dan kemudian kita coba cari Mana yang Bisa disusun lagi Mana yang terbaik Mana yang perlu di adjust lagi Dan akhirnya Dan sebenernya juga Perganti Ada beberapa kayak Development karakter Yang kita tweak juga Selama kita ngerjain Proses penulisan skrip juga After story development But dari awal kita tahu Akan ada si karakter ratih ini Oke Nah kita tuh boleh tahu gak sih Di film yang kedua ini Antagonisnya siapa? Kartarnya jasa Dulu kan di petawang seri yang satu Apakah boleh kita tahu? Nah Kayaknya dia punya jawaban Sebenernya gini Supaya nanti lebih Seru nontonnya Yang bisa kita kasih tahu Salah satu antagonis adalah Randi Danista Randi Danista Oke Ada Randi Danista Ada Bima Zeno Ada yang bengis-bengis mukanya Yang lainnya kira-kira Dari muka kelihatan lah Dari muka kelihatan ya Berarti antagonisnya Ardit lah Hai dir Halo kok ke kamera Ini kalau saya lagi promo kayak gini Mereka ikutan gak sih? Ikut cuma terhadap kabur Mereka shootingnya berarti Full ikut Selama yang kalian shooting itu juga? Kita lebih lama Tapi mereka semua ada Hampir Hampir Ya hampir Semua shooting di Kalimantan Mereka ada Oke oke Share Der Ini kan film udah 23 tahun yang lalu Orang kan ekspektasinya kan tinggi banget ya Kalian gimana? Lo sepede apa gitu? Atau lo deg-degan juga gitu? Gue ada deg-degan ya Tapi Kayaknya once Once kita ngerjain Pada akhirnya kita fokus ke Apa yang kita kerjain Karena lumayan survival mode juga gitu Ada banyak Dan yang namanya bikin film kan Ada tanggal tayang Ada obstacle Macem-macem lah Jadi akhirnya kita Try to go at it day by day Dan kayaknya kita ketempa banget Karena covid juga kali ya Oke Ekspektasi kita beneran ketempa banget Yang tadinya kita pikir bisa shooting Ternyata harus bersabar lagi Jadi ujung-ujungnya yaudah kita berpikir Bagaimana caranya memberikan yang maksimal Dengan Dengan ada tiap hari gitu loh Dengan showing up gitu Iya sih karena emang gak ada waktu untuk Terlalu banyak meragukan diri gitu Iya, iya, iya Ini tuh arahnya bakal kemana sih Petualangan Syarina 2 Apakah akan jadi film untuk anak kecil Oke Atau bakal relate juga nih Buat kita yang udah sumberan sekarang Jadi om-om dan tante-tante kita sekarang Jadi sebenernya gak bisa dipungkiri Bahwa petualangan Syarina itu Sangat dekat dengan generasi milenial Pasti Ya kita-kita ini lah Beberapa juga udah berkeluarga sekarang ya Jadi ada generasi berikutnya setelahnya So of course ada banyak sekali persembahan untuk Generasi milenial gitu Kita pengen bisa membawa Nostalgi yang dari Petualangan Syarina pertama Dan hopefully dari situ juga mereka jadi Bisa reflect back on their lives juga gitu Jadi it's not just about a movie It's about the experience But at the same time juga Sebenernya tanpa menonton film pertamanya Bisa enjoy film keduanya Oke Jadi gen Z misalkan yang belum familiar Bisa Tapi I really do advise untuk nonton Not advise ya Menyarankan kali ya Menyarankan untuk nonton yang pertama Supaya bisa merasakan Dan at least tau kenapa sih generasi milenial ini pada Ngomong soal inner child gitu Dan ini buat semua umur So yang tadi bisa bawa anaknya gitu Mungkin dulu pas milenial-milenial pertama kali nonton film Petualangan Syarina yang pertama Ini adalah film pertama mereka di bioskop Mereka diajak orang tuanya And then now mereka bisa ajak oma opanya dan anak-anaknya gitu Itu kan udah 23 tahun ya Syarina Iya Lo selama 23 tahun itu Di kehidupan nyata lo masih sering gak ketemu orang yang sebenernya ekspektasinya kayak Lo yang pas masih kecil dan mereka kaget ketika ketemu lo ternyata kayak Ini siapa ya Biasanya anak-anak Anak-anak malah? Oh gitu Jadi mereka nonton Petualangan Syarina di OTT Terus ibunya nih atau bapaknya yang semuran gue nih kayak Itu loh Itu Syarina Kayak maksa gitu Itu gitu Gue yang kayak gak apa-apa it's okay Terus anaknya kayak Gue pernah sampe anaknya ngomong kok beda gitu Ngeliat gue ini Sadam beda bukan gitu Kecewa gitu kayak mbak hatinya patah gitu Tapi aku rasa dari Tante Mira dan Om Riri juga mempunyai beberapa plan ya Ada Petualangan Syarina animasi juga waktu itu udah pernah di-announce Jadi bisa di-immortalize tuh Syarina kecil dan Sadam kecil itu akan selamanya kecil Tapi of course ada Syarina dan Sadam yang sudah 23 tahun kemudian Jadi bisa semua umur Yang anak-anak bisa didampingi oleh orang tuanya Bisa orang tuanya juga ikutan lagi yang dulu nonton gitu Terus bisa mere-create nostalgia mereka juga mungkin ketika nonton film pertamanya So I guess it's for everyone Beberapa aktor Beberapa aktor itu kan banyak juga yang terganggu Kalau dia nempel banget nih karakternya dan dia gak mau dibawa ke kehidupannya Tau ini kan karakter A, A, A Lo terganggu gak sih berdua? Orang masih banyak salah manggil lo Sadam, Sadam, Sadam Maksudnya kayak type cast gitu-gitu ya masalahnya gitu Kalau gue, karena mungkin gue lumayan Di perjalanan gue gue udah lumayan dapet karakter berbeda-beda Terus di beberapa film dan di beberapa proyek yang lain gitu Gue malah gak ngerasa terganggu Gue malah sampe sekarang masih orang memanggil yang diinget Sadam gitu Dibanding karakter-karakter gue yang lain pernah gue mainin gitu Dan menurut gue itu membanggakan Oh iya, same ya Karena kalau bukan karena Sadam juga gak ada Derby gitu gue ngerasanya Iya tapi kalau dia kan namanya Serina juga di film Memang sih bener Kalau gak ada Serina juga Oke baiklah, Serina dan Derby Ini buat yang mau nonton nih kalian ada yang mau disampaikan gak? Semoga suka filmnya, semoga mencintai filmnya Sebagaimana kita sangat juga Membuat film ini dengan penuh cinta Penuh cinta Kita truly mempersembahkan film ini untuk kalian yang menunggu Dan teman-teman yang mungkin juga belum pernah nonton Dan gak tau betulan Serina itu apa We invite you for the experience It's a musical film first and foremost Jadi hopefully you guys enjoy the music juga Dan genre film musikal tuh lumayan ribet ya bikinnya ya Jadi Apa yang maksud gue Sampai hilang, lost the plot Gini kali ya Mudah-mudahan jadi lebih banyak juga teman-teman di industri film yang tertarik untuk Membuat film musikal lebih banyak lagi gitu Dengan challenge ini dan buat kalian yang menanti-nanti sebuah film musikal yang lokal gitu Bikinan kita bisa ditonton Dan jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton film Petulangan Serina 2 mulai tanggal 28 September 2023 Karena kita akan ngajak kalian untuk nostalgia bersama dan bertolong bersama kita Thank you Derby Thank you for having us Thank you Serina Terima kasih Semoga tidak ada sinsin yang membuat kita kembali membenci Sadam Thank you 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 Terima kasih.